Manusia adalah khalifah, baik jin, syaitan dan iblis berada di bawah manusia. Jin, syaitan dan iblis itu mengecil ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang kena santet guna-gunaan ilmu hitam, apa benar adanya? Sedangkan jin, syaitan dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir, ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu, bahwasannya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubabi Ibn A'asam, orang Yahudi dari suku Za'far. Orang ini mengambil potongan sisir Nabi SAW, kemudian mengambil potongan rambutnya dan menyihir. Dan dengan hikmah Allah SWT, Nabi SAW kena sihir. Kena sihir. Pada saat Nabi SAW kena sihir, beliau selama sebulan tidak tahu apakah sudah mendatangi istrinya atau tidak. Sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT dan nantang petunjuk. Ternyata ada malaika datang dalam mimpi beliau dan menjelaskan kalau rambut dan potongan sisir beliau diambil oleh Lubabi Ibn A'asam dan ditaruh di sebuah sumur di suku Za'far. Yang kebetulan ini adalah suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Maka Nabi SAW keesokan paginya memanggil Ali dan Zubayi RA. Kemudian datang ke sumur tersebut dibongkar dan Nabi SAW melihat rambut dan sisir beliau dilirik di sebuah batang kurma yang sudah rusak. Kemudian Nabi SAW memusnahkan buhul tersebut. Beliau pulang kepada Aisyah berkata, Ya Aisyah saya sudah menemukan masalahnya. Ternyata sisir dan rambut saya diambil oleh Lubabi Ibn A'asam dan Allah berikan petunjuk. Riwayat lain menjelaskan Nabi SAW datang dan diruqiah oleh Jibril AS. Sebab turunnya doa Dengan nama Allah ku meruqiyamu, dari seluruh keburukan yang menimpahmu dan Allah menyembuhkanmu. Ini adalah ruqiah Jibril AS kepada Muhammad SAW. Yang termasuk doa-doa ruqiah. Memang begitu. Ada. Jadi bukan berarti jin, syaitan, yang tadi syaitan itu, iblis lemah. Kemudian tidak ada sihir. Ada sihir. Bahkan sihir itu adalah kerjasama antara manusia dengan syaitan. Tapi tetap lemah. Tetap lemah. Di depan ayat-ayat Allah, lemah. Lemah sekali. Dibacakan ayat kursi, dibacakan Al-Fatih, dibacakan ini asal niat ruqiah, pasti. InsyaAllah dengan izin Allah. Hancur, binasa. Banyak sekali kasus-kasus masalahin. Jadi memang ada itu. Ada. Tapi mereka tidak mungkin menang. Kata Allah SWT. Tidak mungkin ada penyihir yang bisa menang di depan ayat-ayat Allah. Masalah sembuh cepat atau lambat itu kuasa Allah SWT. Mungkin Allah SWT masih menguji dia beberapa hari, beberapa bulan. Bisa terjadi. Ada orang, subhanallah, sembuh seketika. Tapi jelas itu ada. Bahwa harus dipercaya. Tidak boleh tidak. Karena itu bagian daripada syariat kita. Ada peran mereka. Yau. Ya,っぱ Her. U depan. Mungkin? Terima kasih sudah menonton! Kau 해왁. Terima kasih.